Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gerhana matahari merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi beberapa kali setiap tahunnya Sebagai umat islam, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari ketika fenomena alam ini sedang terjadi di negara kita Sholat ini sangat dianjurkan sekali bagi umat islam baik dilakukan secara sendiri dan lebih utamanya dilakukan secara berjemaah Sholat ini disebut dengan sholat sunnah kusuf atau sholat sunnah gerhana matahari Adapun lafad niat sholat sunnah gerhana matahari adalah sebagai berikut Niat sholat sunnah gerhana matahari imam Bismillahirrahmanirrahim Usalli sunnatal likusu bisyamsi imamallillahi ta'ala Artinya, saya berniat mengerjakan sholat sunnah gerhana matahari sebagai imam karena Allah semata Niat sholat sunnah gerhana matahari imamallillahi ta'ala Artinya, saya berniat mengerjakan sholat sunnah gerhana matahari sebagai makmum karena Allah semata Untuk lafad niatnya sudah saya sertakan pada deskripsi video ini Silahkan Anda salin untuk dipelajari Adapun tata cara mengerjakan sholat kusuf adalah sebagai berikut Pertama, berniat di dalam hati Selanjutnya, takbiratul ikhram seperti sholat biasa Ketiga, membaca doa ikhtidah dan bertawud Kemudian membaca surat al-fatihah dan membaca surat yang panjang dengan dikeraskan Suaranya Empat, rukuk dengan waktu yang lama Lima, bangkit dari rukuk atau ikhtidah Enam, setelah ikhtidah tidak langsung sujud tetapi membaca surat al-fatihah dan surat panjang Surat yang dibaca saat berdiri yang kedua ini lebih pendek daripada saat berdiri sebelum rukuk Selanjutnya, rukuk kembali Rukuk kedua yang panjangnya lebih pendek dari rukuk sebelumnya Kemudian bangkit dari rukuk atau ikhtidah Selanjutnya, sujud yang lamanya seperti rukuk lalu duduk di antara dua sujud kemudian sujud kembali Kemudian bangkit dari sujud lalu mengerjakan rukaan kedua seperti rukaan pertama dengan bacaan dan gerakan yang lebih simpan Kemudian tasyahud dan kemudian salam Mudah-mudahan melapat niat solat-solat kerhana matahari sebagai imam dan ma'amu ini dapat bermanfaat Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh